Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pihaknya menutup sementara masjid tersebut dan melakukan penyemprotan disinfektan guna memutus penyebaran COVID-19 di wilayahnya. Selain itu pihaknya pun melakukan sosialisasi kepada warga desa Sukajaya dan membenarkan bahwa jamah yang positif COVID-19 tersebut bukan warganya, melainkan warga dari luar yang hendak sholat di masjid kawasan desa Sukajaya tersebut. Untuk mencegah mata rantai COVID ini memberikan sosialisasi kepada warga masyarakat khususnya yang ada di wilayah desa Sukajaya, umumnya di Kabupaten Sumedang bahwa kondisi Sumedang belum betul-betul aman, berpaca dari pengalaman yang kejadian kemarin. Kemudian juga yang kedua kita mensterialkan tempat ibadah yang kemarin disingkahi oleh yang bersangkutan dan untuk sementara waktu kita tidak dilaksanakan dulu pelaksanaan keagamaan agar tempat dan wilayah kita tetap steril dari COVID ini. Karena yang harus digarisbawahi bahwa yang bersangkutan itu bukan warga desa Sukajaya, yang bersangkutan hanya menumpang melaksanakan sholat asar di wilayah kami. Pasca penjemputan pasien COVID-19 sebanyak 4 orang warga desa yang sempat berinteraksi dengan warga tersebut langsung menjalani tes swab yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Mereka melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing.